Intro Ku bagaikan kupu-kupu Dan di atas mata air Ingin rasanya ku minum Maksudnya Jalung ngomong beto Orang ngomong Tum Melaku terus Kedulu Mas Jalungan Syo Mas 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 Ajo Lali Esok Mas Ini duet maut C, ini kan kita duetnya, ini mautnya Jangan melepuh dulu, jangan melepuh dulu, biar karena saja aku merasakan dulu Itu gak jelas, khusus kayak pasun, akhirnya sekali kejadian Yati yaati yaati, hanya Yati Ini liap-liapnya kok, liap-liapnya Ya, aku loh ini bodohnya, aku nih belum liap, aku di balik akhirnya gitu gue lebih kayaknya akhirnya gitu wong sing tak tes nani teko ningga lake aku di channelnya apa? muntah ya jalan lagi masu di Halo teman-teman Hari ini kita mau Ketuban Eh ketuban Ke rumahnya Cak Hengki Pirs sekaligus Bikin vlog kemarin kita juga udah Ijin sama beliaunya Untuk ngevlog di rumah beliau Main ke rumahnya Cak Hengki karena memang Baru punya kesempatan kali ini Nah yang kurang kan ini Ada Mbak Yulitiana atau Cak Hengki Nah baru kali ini nih kita dapat kesempatan Karena sebelum-sebelumnya kan memang kita Belum dapat job di Ketuban Jadi ini kesempatan kita Untuk mampir dan Ngevlog di rumahnya Cak Hengki Ya jadi Kita agak amazed ya Karena Lokasinya lingkungannya ini Guersang banget Jadi pepohonannya Tadi dari tadi Itu jati-jati Hutan kuanas banget Berdebu Karena mungkin ya musim kemarau ya guys Kita kan Biasanya jobnya tuh di hutan-hutan Yang sangat rindang Dan ini hutan-hutan jati Jadi Bangun tidur langsung padang Tapi agak kebleng Terus Kendaraannya untuk kendaraan itu Banyak kendaraan-kendaraan besar Kayak gini guys Dari tadi Nah kayak gini Ini udah much better Jalannya udah agak lebar Tadi Jalannya Lumayan ya Lumayan Bikin goyang-goyang Ya jadi Jadi nanti Kita Yang paling Utama Mau Lihat Situasi Kondisi rumahnya Terus Banyak banget Yang penasaran sama Istrinya kan Itu Terus Untuk pertanyaannya Nanti Pasti Paling Di high-light Itu Masalah Karir beliau Di Di Pelawaan Di seni Jawa Timur Seperti pelawa Seperti itu Lalu Perkembangan Karirnya Sekarang kan Makin Berkembang Jadi Ngiliti Nah Kayak gitu Terus Kemarin Baru sakit guys Kita tanyakan ya Kenapa Sekalian Kalau kita Ada waktu Ada kecepatan Kita nanti akan Nengok ke Rumah Orang tua Beliau Dan Selaligus Makam Ayah beliau Nanti kita Tanyakan lebih Detail lagi Tapi ini Untuk high-light Itu ya Ayahnya Beliau itu Siapa pulis Sandirono 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 Ya Beliau itu juga Pelawak ya Pulis ya Pelawak Dan Dandan Cewek juga Pakai Pakai Sandgul Kayak gitu Sekarang penerusnya Cak Henki Nah Penerusnya Iya Jadi Beliau ini kan Kalau ditulung agung Ada rumahnya Mertuanya Tapi kalau Dekat-dekat sini Ya Biasanya pulang Kadang juga sering pulang sih Kalau Cak Henki Kita tanyakan ya Bagaimana Pulangnya Kan otomatis Jalannya yang kayak itu tadi Dan Itu Keadaan Malam Menjelang pagi Dan Beliau juga Jarang sekali Ikut rombongan Satu mobil Bareng Cak Percil Jadi Biasanya Emang Berangkat sendiri Berangkat sendiri Belok pak Ini Tinggal Tiga Menit Dan Sudah Masuk Kelinggungan Rumah Rumahan Rumahan Oh Semuanya Di Rumahan Ya Yang ikut Jalan ini Oke guys Jadi Bisa dibayangkan Kita dari Kediri Ke Tuban Kan sekitar Tiga jam Sedangkan Cak Henki Dari Tulungagung Ke Tuban Kan berarti Sekitar Empat jaman Jadi bisa dibayangkan Ya Gimana Otw Sudah Selesai Selesai Maduku Tengurigum Mata Oke Nah Nah Gila 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 selamat menikmati 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 kalau Liti, kalau Liti, kalau Liti, ini kan Yuli, yuk Gunta Ganti, Yuli kan pinta kembali, Juliet Kiri, Juliet Kanan, kan Gunta Ganti, akhirnya nama Liti, aku lalu, orang-orang muncul, Pak Coba, jadinya Liti, api, kok Liti, aku lalu, aku lalu, pikiranku, Liti, aku lalu dibalik, yuk, gak saru, Pak Coba, akhirnya, aku lalu, aku lalu, aku lalu, aku lalu, aku lalu, nama Liti, aku lalu, terinspirasi, aku lalu, aku lalu, itu emang, berniat untuk meneruskan Bapaknya, atau? iya kan, zaman waktu itu kan, lebih bisa diterima kan, makanya lebih, karena audien kan, lebih bisa diterima, makanya, akhirnya, akhirnya, terus nih, aku lalu, aku lalu, apa? Bapak itu, dulunya itu, Bapak, guru, Pak Sandi, dulu itu guru di Madiun, di Saruban, guru, bahasa daerah, SD, bahasa daerah, kita harus, di sekolah, tempat lo, tempat lo, tempat lo, terus, habis itu, Rian kan, gaji guru, itu, dan itu, gaji ini, tempat, bayar, bayar, komporasi, tempat, terus, hasilnya, tanggapan, tanggapan itu lebih besar tanggapan daripada guru waktu itu terus bapak ini lihat riun itu di komoan itu ditinggal tanggapan riun itu jaman riun itu orek-orek ini di daerah Mediunan kan orek-orek ini orek-orek Mediun itu lho terus juga joget, mau ceritanya, kesinian, Mediun kalau sayapnya apa? saya tahu itu Prahmen itu kan? oh Prahmen makanya kita mau jogetnya, terus mau ceritanya itu kesehatan tapi tidak ada yang lesean waktu itu bapak tanggapan ini lebih besar daripada gajinya akhirnya guru itu medan jadi kalau itu tidak pernah merencanakan tidak ada pensiunan kepala-kepala tidak ada yang doyok yang sarangannya bapak karena itu tidak ada yang doyok jadi jabatannya akhirnya tidak ada medal saking guru itu akhirnya terus lebih memilih ke seni itu akhirnya terus ikut ketoprak dulu ketoprak Wahyu Budoyo karena ada siswa Budoyo siswa Budoyo kan terlalu ngagung itu Wahyu Budoyo itu pare, kediri alamatnya yang itu? yang bapak caruban tunggalnya apa yang bintang? kulok 6 bersaudara oh 6 kulok itu tiga namun masuk ke 6 ya, saya adik kulok tinggal? terakhir lagi mas Sandi? masih tinggal itu masih mas Yoyo, mas Sandi ini nomor kali nomor tiga itu mbak kulok nomor sekawan, terus adik yang cewek terus nambah 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 yang seni itu nambah 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 ini sarang biasanya darian kan waktu itu lo ngagung kan lo pertama kali ngerti waktu pacaran itu lebih-lebih setengah pandai tergalak teman-teman teman-teman lo sampai ngerti waktu itu lokap pemenang yang lakuk akhirnya terses kan untuk merikih kan montenade kan jaraknya kan lebih dekat-dekat untuk mulih kota-kota akhirnya terus kulok yang kian merikih masih ini ini selama ikut perjil ini berarti ketahuan dengan dengan enjoy pun enaklah ya Alhamdulillah anggapannya rame tersebut awal bertemu nih sama aku awalnya pas diwayangkan di tulung aku waktu di kamulanku kan ini ada ceritanya sejarah kan dia kan itu temen peleke Lilis 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 waktu aku di jajah perjil pertama kali kan dipanggil ini pas dalamnya dalam galak jadi yang aku seru Lilis waktu itu waktu itu disanjangin Lilis aku harus duit pacar akhirnya gagal gak bisa akhirnya malah kini malah ya sejarah ini kan sering dari pasiun kan ini pasiun yang sering ya kan dagelannya kan mesti gak pecil terus ya kan kepanggil terus pesan pertama langsung deg-degan ya Allah ya biasa ya gak ada feeling ya maka ya tanya itu tau sebelahmu kok siapa kan gitu kan aku baru dulu kan duduknya masih aku Lilis terus yang senior-senior gitu terus tanya sebelahmu kok siapa ini loh aku sudah pacar pacarnya itu kan soteng terus ya ya patah hati ya akhirnya berteman akhirnya berteman berteman akhirnya jadi kayak koncoan rien rien kalau ini kan sering kuliah di diri ngertes 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 nomornya aku menderita gak pecil disitu ini aku akhirnya terus komunikasi itu waktu itu lumayan mulai komunikasi ini kan rien kan kuliah di diri itu nanti ya ngeperkai tanggapan ini tinggal aku lho pak Sun itu main itu kalau ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu itu aku bapak yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku aku kalau akhirnya melikah pada tahun tahun 2005 14 14 14 Desember di usia berapa? aku usia 22 23 se-akhirnya 29 28 29 5 6 6 92 86 berapa tahun nge-nikah terus diberi ngomongan itu? 1 langsung 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 2 ini terlalu di programnya jauh seharusnya deket 2 tahun lagi gitu ini dikasih rezekinya padahal yang gak gak kabin ayo kesini ini persis cak hengki si cewek ini persis mbak septi ya enggak kenalan ini lho ini pas eh sini anita hengki kan ya ya kelas 4 kelas 4 kelas 2 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 ini tinggalin hengki hp ini bisa nyanyi apa dik? ditanyi 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 tante risa nyanyi dulu pernah nganter sekolah gak? gak gak pernah loh pokoknya pas libur loh pas di rumah pasti gak tau wali murid tau cak yang 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 biasanya perwakilan gak istri sampe rapat ini loh rapat wali muridnya yang diundang ini gue khusus ketua pagi rupan ya kok mana tekol tapi gak segera kebanyan gak gue si gudang gue si ketua pagi rupan lah kalau ketua pagi rupan ya besok itu tapi kena rapat 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 ketua pagi rupan kalau untuk anak-anaknya kalau nanti mau dijetak jadi penyema juga kalau gak serap-serap ini aku sih gak itu gak memaksakan lah misalkan pengen jadi apa terus cuman yang terlihat itu yang itu yang yang oh iya mbak tadi belum sesuai namanya calon diva mbak mbak dilut di sini saya 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 mas disitu ayah wayah wangi hutan kerim mesra wis banyukan tumetes teti saksi dan ku nangis kebetulan wainak gila wainak wong sing tak tes nani Teko ninggalake aku Suwongcerone ngureku Yang ora ono swiramu Hanya nyati 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 Hanya nyati Hanya nyati Kepisuk lawu wawas itu Kepisuknya Kepisuknya kekiranya Du 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 Kepisuknya Du 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 Ya 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 Ojo nali yoh dulur dulur KB Tetap ikuti channelnya apa Budaya Jawa lagi Masu Masu Oke guys Jadi ini kita dari rumahnya Cak Hengki Kita mau ke makam Ayah anda beliau Abah Sandirono Jaraknya 5 menit Sekitar 5 menit Masih isi pulsa Listrik titit Ini suasana Ini suasana Sekitar rumahnya Cak Hengki Jadi ini Perumahan Namanya perumahan apa Cak Hengki Kria Permata Hermoni Nomor rumahnya Nomor rumahnya 11B 11B Bejagung Tuban Di depan rumahnya ada gazebonya juga guys Yuk Udah Yuk kita ke tengok Mau Mengantar Dari Budaya Jawa Untuk ke makam Almarhum Ayah Davi Diva Disini Aduh Diva Diva Bersama Diva dan Davi Ini ke kiri Kiri Kita beli Bunga Dulu Oh iya Bunga Bukan bapak nanti Oh iya Bunga Rp 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 Mau dibawa ke makam Terima kasih Rumahnya cak henggi Iya Rumahnya ibu dulu Tapi Dijual Gara-gara Kondisinya rumahnya Gwis Gak Mengenakan Gwis 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 Mereka Pemirsa role Dekat Gwis Gwis Nama Gwis Akan Sampai Gwis 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 Biasa Biasa Jene Gwis Seluruh Опot ini juga jarang kalau di sini cedak saya sering ini guys ini makam dari ayah pencipta namanya Pak Hadi Mulyono tidak! dia tidak dia tidak tidak dia tidak dia tidak di sini ini adalah Pak Hadi Mulyono kalau dilawak kan nama panggungnya nama panggungnya nama panggungnya timbang jali luong pacitan orang larang ya masih orang lanang seneng yang ralali keluargan ayo 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 hai 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 nanti ini kota Nana banyak ini banyak kok banyak ini atau tidak? ini 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 seperti pasir yang tidak yang tidak apa? yang tidak tukulan suket-suket oh gitu ya dikasih ini biar tidak banyak rumput nice ini keponakan anaknya adik masih umur empat bulan ini tahun 2022 anaknya adik yang kelima yang kelima yang cewek tadi ya iya ini masih umur empat bulan ini yang di sini cuma bapak sama keponakan yang lainnya ada makam keluarga besar oke oke selesai kita selesai sudah ziarah makam dari almarhum bapak Santi Rono terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kita tour budaya jawa di kota tuban wayo jolali tetap tonton terus video-video dari budaya jawa oke apa? budaya jawa terima kasih 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 terima kasih